Sampai jumpa di video selanjutnya Siapa yang tidak kenal Semar? Setidaknya, kebanyakan orang tahu Semar adalah pimpinan 4 sekawan puno kawan Namun, benarkah Semar hanya seorang puno kawan? Sebelum dilanjutkan, silakan klik subscribe, like, dan ditunggu komennya Semar adalah bagian dari puno kawan yang selalu melayani dan mengikuti tokoh-tokoh wayang yang berperilaku baik Semar merupakan produk asli dari budayawan Jawa Karena dalam cerita asli ramayana maupun mahabarata dari India, tokoh Semar tidak ada Tokoh Semar dalam cerita perwayangan merupakan penitisan dari Batara Ismoyo Putra sang yang tunggal dan mempunyai dua saudara yaitu Batara Antogo atau Togo dan Kaloro Guru Semar mempunyai istri Dewi Kalastren dan berputra para Dewa Di antaranya, Batara Yomotipati, Batara Soroyo, Batara Chondro, dan Batara Komojoyo Semar merupakan simbol orang Jawa yang selalu merimau, sabar, dan tawakal, serta memberikan bimbingan kejalanan benar Sehingga banyak orang Jawa yang menjadikan Semar sebagai simbol dalam kehidupan bermasyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!